Kitab Ulangan, Pasal 26 Panen Pertama Kamu segera memasuki negeri yang akan diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Kamu mengambil negeri itu dan tinggal di sana. Kamu mengumpulkan hasil panen yang tumbuh di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ambilah buah pertama, masukkan ke dalam keranjang, lalu pergi ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu menjadi tempat khusus bagi namanya. Temuilah imam yang bertugas pada hari itu dan katakan kepadanya, Tuhan telah berjanji kepada nenekmu yang kita bahwa ia memberikan negeri kepada kita. Hari ini aku memberitahukan kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah datang ke tempat ini. Kemudian imam mengambil keranjang itu dari kamu dan menempatkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Dan kamu berkata di hadapan Tuhan Allahmu, Nenek moyangku adalah orang aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dan tinggal di sana. Ketika ia pergi ke sana, anggota keluarganya hanya sedikit. Tetapi di sana ia menjadi satu bangsa yang besar, bangsa yang berkuasa dengan banyak orang. Orang Mesir memperlakukan kami dengan kejam. Mereka membuat kami menjadi hamba. Mereka menyeksa dan memaksa kami kerja keras. Kemudian kami berdoa kepada Tuhan Allah Nenekmu yang kami. Dan kami mengeluh terhadap mereka dan Tuhan mendengar kami. Dia melihat penderitaan, pekerjaan berat, dan kesulitan kami. Kemudian Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan kekuatan dan kuasanya yang besar. Dia memakai mujizat dan tanda-tanda ajaib. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi, Ia membawa kami ke tempat ini. Ia memberikan negeri ini kepada kami. Negeri yang penuh dengan hal-hal yang baik. Sekarang ya Tuhan, aku membawa hasil panen pertama kepadamu dari tanah yang Tuhan berikan kepadaku. Kemudian, letakkanlah hasil panen itu di hadapan Tuhan Allahmu dan sujudlah menyembahnya. Selanjutnya, makanlah bersama dan bersuka citalah atas segala hal yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada keluargamu. Berikanlah dari situ bagian untuk orang lewi dan orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Setiap tahun ketiga adalah tahun persepuluhan. Pada tahun itu, berikanlah sepersepuluh dari panenmu kepada orang lewi dan kepada orang asing yang tinggal di negerimu, para janda, dan yatim piyatu. Kemudian mereka mempunyai cukup makanan di setiap kota. Katakanlah kepada Tuhan Allahmu. Aku sudah menyisikan bagian kudus dari rumahku dan memberikannya kepada orang lewi, orang asing, yatim piyatu, dan para janda sesuai dengan perintahmu kepadaku. Aku tidak menentang perintahmu atau melupakannya. Aku tidak memakan makanan itu sementara aku berkabung, dan aku tidak najis ketika aku mengumpulkan makanan itu. Aku tidak mempersembahkan dari situ untuk orang mati. Aku patuh kepadamu, Tuhan Allahku. Aku telah melakukan segala sesuatu yang engkau telah perintahkan kepadaku. Lihatlah ke bawah dari rumah kudusmu, dari surga, dan berkatilah umatmu Israel, dan berkatilah negeri yang telah engkau berikan kepada kami. Engkau telah berjanji kepada nenekmu yang kami untuk memberikan negeri itu, tanah yang penuh dengan hal-hal yang baik. Kamu berkata bahwa kamu akan melakukan segala sesuatu yang dikatakannya untuk kamu lakukan. Dan hari ini, Tuhan telah menerima kamu menjadi umatnya. Ia telah menjanjikan itu kepadamu. Tuhan juga telah berkata bahwa kamu harus menaati semua perintahnya. Tuhan akan menjadikan kamu lebih besar daripada semua bangsa ciptaannya. Dia membuat kamu terpuji, terkenal, dan terhormat. Dan kamu menjadi umat khusus baginya, sama seperti yang telah dijanjikannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.